percuma gitu gak dikawin sama si bimbo ini invertil ini gak dikawin ini bagus ya teksturnya tebal banget guys asli telur epi ya pak oh ini nih mau keluar lagi nih mau keluar lagi guys tanda-tandanya kayak mau ngeluarin sesuatu apakah bener halo guys balik lagi di channel kita silah world hari ini bener sekali ya dugaanku kemarin tentang bikin sarangnya si bimbo karena dia kayak gali-gali gitu batang pohonnya digali liat aku terlambat guys tapi kok udah tagihnya ya ini invertil ya telur bimbo sekali lagi invertil woy sisanya kau makan ya atau udah keluar gak tau ya halo break santuy banget kamu sini warnanya lagi bagus nih bimbo masih ada telurnya masih kayaknya karena dulu nanti dia menunjukkan gejala itu loh batangnya di korek-korek sampai berlubang dalam guys niatnya mungkin dia mau bertelur ya tapi invertil juga jadi ini belum terlambat kita tunggu aja sampai mereka kawin dan kayaknya ini udah berapa kali ya guys ini ada yang gak aku vlog juga bimbo itu bertelur invertil aku update di instagram doang zilawar underscore dia sering bertelur tapi invertil jadi kayak percuma gitu gak dikawin sama si bimbo ini invertil ini gak dikawin ini bagus ya teksturnya tebal banget guys asli telurnya tapi ya pak wah ini nih mau keluar lagi nih mau keluar lagi guys tanda-tandanya kayak mau ngeluarin sesuatu apakah bener ini nih iya ayo kamu bisa bimbo wah ini baru-baru ini aku lihat langsung nih kalau misalnya keluar beneran nih ayo bimbo kamu bisa semangat ayo bimbo keluarkan telurmu dia mulai kontraksi guys bimbo jangan mengusik dulu bumilnya ini udah bertelur berkali-kali dan tanpa dikawin jadi ini lagi produktif-produktifnya tapi si kampret jantan satu itu kenapa gak ngawin-ngawinin apa gak ketemu birahinya jadi waktu ini birahi ini gak ovulasi ini ovulasi ini gak birahi mungkin ya atau memang dia sudah terlalu besar guys si bimbo ini jantannya terlalu besar mungkin ya mau tak kawinin sama blacky po blacky kalau tak masukin sini banyak kemungkinan dia akan kabur karena ada celah-celah yang kayak tanggung gitu ya kayak di pojokan gini ini bisa sih kabur dia terus ada di pojokan situ gitu gak tau dia masih bisa nyelip-nyelip jadi bahaya banget mungkin pepetnya besok black salva kalau misalnya ini udah dibangun ya di dark mungkin ada beberapa perubahan black salva mungkin tak kandangin yang kayak gitu streaming kayak gitu guys pasti akan stress dulu pertamanya oke ayo ngendok kayak ngendok bro nah vlog hari ini tuh sebenernya aku mau pindahin ini ngepas banget jadi aku tadi lagi cek-cek ini kan kontainer satu itu mau tak pindahin ke sini kan eh lagi ngecek kandangnya si bimbo-bimbi ada telurnya tadi mukanya ini pas banget nih harus langsung tak pindah oke si kip ya kandangnya itu kita buka sih toh keluarin dulu ini si ini si ini mau bertelur gak eh telur dulu bro sembari tak pindah ini kita lihat mumpung ini belum hujan karena ini kalau hujan isinya bisa penuh air dan berat guys soalnya bawahnya lupa tak bolongin nanti tak bolongin sekalian udah ini tak pindah dulu terus ini harus delicious kalau bisaakin bernalaman monster yang nggak juga ini belajar ini man man tapp Wow hai Tau bisa ya hey ya 열심히 tapi masih ini dia isinya udah ada pasir ya ini kukupit pasir tanah aku campur dari sini langsung masukkan saja ya oke kameranya kita taruh sini sip aman saya bro ini bertiga marah dong 저희 bagit weiter, bimbi jumpa di sana dulu, dia sudah kupu okeSoć punya ah kamu memperketkah jadi back oke taruh mana ya jangan disini dong ini bimbi malah mau ngapain dong bentar geser dulu oke bi awas dulu oke aku sudah berhasil dulu tuh ternyata ini pernah disini aku baru ingat ya dulu aku kasih pintu disini cuman aku udah tambal karena dulu buat telur iguana kan jadi kalau iguana tuh dia pintunya dari atas sini guys dilubangin gitu tutupnya terus nanti dia masuk ke dalam dari atas sini nah tapi bimbi kayaknya bisa sih ya masuk sini ini tak tutup supaya si bimbunya nggak masuk nah set nah wes tak tutup biar ada rasa amannya di dalam guys coba ini ini nggak apa-apa ya karena memang sudah apa sih namanya ini buat si tegu aja tegu lapar tegu makan telur iguana sembari kita nunggu si bimbi mungkin masuk ke kontenernya guys kan dia ada insting kan vertil nih sayang banget ayo makan tegu tegu bangun nih serem saya wih langsung dibawa masuk di telan dong enak gitu nyam nyam sedap sedap nyuuu fresh langsung dari sumbernya good eh gue nanti biasanya yang keluar masih utuh gitu kulit telurnya guys cuman udah kempes gitu kayak terserap oke skip biar dia makan kita ke sini lagi bimbi kayaknya sudah mengenali kotak ini ya kayaknya pernah ngelur di sini ya aku jadi kamu geser dulu dong biar tak taruh agak tengahan ini batang pohon udah berlubang kita taruh sini aja kali ya yuk sini kamu sini dulu sorry ya oh ini lihat kurus guys tulang ekornya kelihatan sahabat wits apa itu anjay gak semeneng guys sip kita bi sini tak bantunya mungkin mau bertelur ya mungkin aku tahu ini memang vertil guys tapi kita harus wajib bikin kenyamanan untuk si bimbi kayaknya kurang gede ya kurang gede gak ya kita lihat coba kita harus bikin kenyamanan se baik mungkin untuk bimbi ya walaupun invertil siapa tahu bisa egg bound kalau misalnya nggak nyaman dia berburu telor ya sih ini dia tuh lihat bimbo mencium bau-bau telor ya oke oke langsung masuk aja ke jepit kayaknya bung kurang besarkah eh hamruk dia bisa nggak bi eh mah ngapain tuh oke oke kita tunggu guys oke kita tunggu guys bisa masuk nggak ya ini aku masuk karena sudah cukup besar ayo bantu udah masuk mudah-mudahan bimbi eh bimbo tidak mengacau dengan masuk ke sini karena dia kayaknya juga agak kepo-kepo gitu nah kita lihat prosesnya guys nah gitu dong nyamping nyamping oke sip dia mencium aroma-aroma tanah ya langsung masuk guys tadi jelas nggak masuk kalau nggak tak besarin nyamping bro nyamping ini perutnya masih ada telurnya nih masih ada telur-telur telur-telur invertil lagi ini mungkin ada kemungkinan ada yang invertil ada yang vertil ya nggak tahu sih tapi aku nggak pernah mendapati si bocah satu ini kawin oke sudah masuk ternyata masuk guys untuk kontenernya sendiri dia nggak terlalu besar sih 180an liter ya masuk besar sih guys tuh jadi aku mikir daripada aku bikinin permanen disini kayaknya belum apa ya belum perlu-perlu banget jadi yang bawain yang portable aja udah jadi tinggal kasih tanah lagi nggak kepakai juga kan besok kalau kepakai ini buat ngelor iguana lagi iguana yang selektif-selektif itu telurnya disini guys terbukti ampuh untuk menampung telur ya ini mungkin tips juga buat kalian yang mau ngawinin iguana terus nanti bingung si iguananya bertelur nggak ada bak pasir ya kalian bisa beli kontener dilubangin atasnya udah selesai nanti dia bertelur di dalam dan tanahnya jangan sampai terlalu kering ya guys tapi jangan basah juga kayak gini ini basah kan habis karena hujan ini lagi gali-gali nih gali-gali bro biawak iguana tuh butuh tempat gali-gali ya cuy kayaknya juga salah satu cara untuk mengurangi stress mereka ya yang indukan-indukan gini sikat terus gali terus uh seneng dia hehehe daripada gali ini udah terjadi lagi ini harus dibersihin dulu nih aduh ini kayunya bener-bener lubang sampai dalam nih guys kamu kapan kawin nih pertanyaannya bimbo hah cuma makan tidur-makan tidur aja lu gimana kawin dong kamu jantan kan jelas jantan sih dia tapi gede banget apa terlalu besar ya bimbo nih ya dipaksa nanti aku bikinin kandang sendiri disini sendirian hehehe soalnya betina jumbo itu jarang banget guys gak ada bahkan ya dan kata-katanya juga betina tuh kalo udah dikawin sekali dia mandek pertumbuhannya berhenti jadi misalnya ukuran kecil ya kayak berapa 80 cm itu kan udah dewasa kalo gak salah ya biawak terus dia dikawin udah dia stop katanya gak tau bener apa salah besok bikinlah kandang sendiri dia bimbo kayaknya jadi maskot dan si bimbi kayaknya mau tak kawin sama blacky besok sama-sama salvator bisa gak sih dikawin guys tulis di kolom komentar ya bisa atau gak kalo bisa nanti besok ini kandang baru aku coba gabung blacky juga kayaknya udah birahi karena dilihat dari hemipendisia bahwa pangkal ekor tuh sudah mulai mengembang jadi bisa tuh digabung guys ini si bocah sementara jomblo dulu lah besok minum dari air kayak gitu kan dia yaudah guys kayak gitu dulu vlog kali ini thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai seperti biasa buat yang minat stok kita ada disini ya tara ready pokoknya green red iguana baby up sudah 40an cm siap dipelihara langsung aja WA di deskripsi atau bisa DM di instagram kita silawatan subscribe guys bye bye thank you udah seneng di dalam subscribe bye Especially Terima kasih.